Intro Hai, jumpa lagi di channel youtube Linda Li Fibo Princess Di kesempatan kali ini kita akan membahas saham-saham request dari teman-teman di grup Fibo Princess Sebelum itu, teman-teman yuk kita like, share, dan subscribe channel youtube ini Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya Terima kasih Nah, kita lihat yang pertama adalah Bank BCA Oke, Bank BCA hari Jumat kemarin ditutup di level 25.950 Kalau kita lihat kemarin ini BCA itu sudah sampai di area resistennya ya Di area resisten Fibonacci Ya, ada area kluster di sini Melihat posisi seperti ini, maka ada potensi untuk BCA retrace atau mundur pullback ke area supportnya Di mana area supportnya saat ini yang terdekat ada di 24.850 Ya, setelah itu ada support lagi di 23.450 Dan support yang pada saat bulan di sini, bulan Maret itu ada di 21.625 Ya, untuk BCA Nah, kita lanjut berikutnya ke Tebik Tebik ini kemarin ditutup di level 1060 Trendnya sejak bulan Oktober 2019 adalah downtrend Ya, sempat menguat waktu Maret sampai ke level ini ke 1200 Ya, tapi sekarang ini lagi pullback Nah, sekarang kelihatan trendnya ini lagi sideways Ya, level supportnya ada di 1040 Di 1020 dan 965 Itu untuk Tebik Kemudian kita lanjut ke PTBA Oke, PTBA posisinya kayak gini nih Jadi, sejak Maret sampai sekarang dia ada sideways ya Kemarin itu dia menguat sampai ke area cluster Fibonacci Ke area resistennya juga ada downtrend line di sini Ya, dari PTBA Melihat posisi seperti ini ada potensi untuk dia tes level supportnya Support yang diukur menggunakan Fibonacci Ada di level 1820 dan 1660 Ya, yuk kita lanjut berikutnya Indo Food Nah, Indo Food ini minggu kemarin itu 2 hari ARB Jadi, sempat saya update di telegram channel Fibo Princess Juga di Instagram Story Jadi, saya sedikit ulas tentang Indo Food di sana Ya, teman-teman boleh cek di highlight di Instagram atau di channel Fibo Princess Nah, Indo Food itu kemarin 26 Mei dan 27 Mei di ARB Auto Reject bawah ya Turun, mentok sampai ke bawah dan diukur menggunakan Fibonacci Area-area supportnya itu ada di 50 sampai 5400 Nah, hari ketiga tanggal 28 Mei Ternyata dia menyentuh di area low-nya di 5,225 Kemudian dia menguat 1,34% Ditutup di level 5675 Nah, jumat juga dia menguat 1,32% Dan posisinya seperti ini Kalau kita lihat seperti ini Maka diukur menggunakan Fibonacci lagi Area resistennya ada di 5890, 5725 sampai 5775 Ya, itu area klusternya Kemudian ada di 5950 sampai 6000 Ya, dengan level support terdekat tentu ada di sini Di 5225 Ya, itu untuk Indo Food Oke, kita lanjut berikutnya ke Pawan Pakuon Pakuon trendnya jangka panjangnya itu downtrend Ya, sejak Maret dia naik Sejak Maret semua saham sebagian besar naik Ya, sejak Maret dia naik sampai 438 Kemudian dia pullback dan gerak di range 330 sampai 400 Ya, dia bergerak di sini Ya, saat ini kelihatannya dia masih ada potensi Untuk tes level support-nya di 340-330 Ya, itu untuk Pakuon Berikutnya kita ke Medco Di grup ada yang tanya Minta tolong dibahas tentang right issue Ya, oke Tentang right issue Jadi, right issue itu adalah Gunanya untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar Agar kapitalisasi pasarnya lebih besar Juga lebih liquid tujuannya Ya, terus caranya gimana? Nah, perusahaan itu menerbitkan saham baru Ya, nah Pemegang saham yang lama akan diberikan Hak untuk membeli saham yang baru terlebih dahulu Ya, jadi dia diberikan hak dulu untuk membeli saham yang baru Dengan jangka waktu dan harga tertentu Ya, nah Kalau dia tidak pakai hak untuk membeli saham baru itu Maka, persentase kepemilikannya di saham tersebut akan terbilusi Atau berkurang Nah, kamu kudu hitung dulu Fair value setelah right issue Ya, karena harga biasanya akan menyesuaikan ke area situ Gimana cara ngitungnya? Saya bacain aja rumusnya nanti kamu hitung Ya, nah Rumusnya seperti ini Rasio sebelum dikali harga saat kum Ditambah rasio sesudah Dikali harga saat eksersis dibagi rasio sebelum dan rasio sesudah Nanti kamu akan tahu harga fair value-nya ada di mana Ya, oke Kita baca dulu si Medco ini Ya Medco ini jangka panjangnya downtrend Ya, sejak April dia menguat Sampai di range Apa? Di range di sini Sampai di 5.20an Ya, kemudian saat sekarang ini dia bergerak di range ini 3.90an sampai 5.20an Ya, kalau melihat posisinya seperti ini Masih ada potensi dia untuk tes level 400an Ya, untuk Medco Oke, kita lanjut ke bank BRI Oke, bank BRI posisinya kayak gini Jadi, sejak Januari dia turun dalam Ya, semuanya turun dalam Kemudian Maret rebound Sampai ke 3.670 Lalu kemudian turun lagi Ya, turun lagi Sampai menembus level support di 2.440 Dia turun sampai ke 2.160 Nah, dari 2.160 sampai sekarang Dia menguat sampai di level 2.950 Melihat posisi seperti ini Maka resisten dari bank BRI yang diukur menggunakan Fibonacci Ada di level 3.090 3.350 sampai 3.670 Ya, dengan level supportnya ada di 2.170 Ya, 2.770 Seperti itu untuk BbRI Selanjutnya, kita lihat telkom Nah, telkom ini Trendnya kita lihat ya Telkom ini dari sejak sini Agustus tahun 2019 Sampai sekarang dia turun Ya, kemudian Maret Semua rebound Sampai ke area 3.500an Ya, lalu sekarang ini dia lagi sideways Ya, di range Di range 3.000an Sampai 3.300 atau 3.400 Jadi, telkom ini lagi Kusut di sini Ya, lagi 3.400 untuk telkom Oke, kita lanjut Berikutnya ada Bumi Serpong Damai Bumi Serpong Damai Kita lihat Sebentar BSDE Oke, kita lihat dulu BSDE BSDE ini Trendnya adalah turun Ya, trendnya adalah turun Teman-teman bisa lihat Turun Kalau trendnya lagi turun Memang ada kenaikan-kenaikan sementara Ya, kenaikannya sampai di mana Bisa diukur menggunakan Fibonacci Oke Posisi BSDE saat ini Potensi untuk memuji support di 605 Masalahnya, kalau 605 ini tertembus Maka ada potensi untuk dia memuji level Selanjutnya yang lebih rendah Ada di 5.30 sampai 3.70 Untuk BSDE Ya, selanjutnya ada Ciwi Kimia Tekim Oke Tekim ini juga trend jangka panjangnya turun Ya, teman-teman Lalu melihat posisi candle seperti ini Ya, dia ada potensi untuk menguji level support di 3.750 Di sini Kalau 3.750 ini tertembus Maka dia akan menguji di 3.250 Ya, dengan resisten yang terdekat saat ini ada di 4.150 dan 4.460 Untuk Tekim Ya Selanjutnya ada bank BNI Dari Februari sampai sekarang Bank BNI Turun Ya, bank BNI turun Oke Lalu Maret Semua juga naik Ya, bank BNI Seperti ini posisinya Oke Nah Naik Kemudian dia mulai terkoreksi terus Sampai terendahnya di 3.300 Ya, kemudian habis itu dia memuat Sampai kemarin Jumat ada di level 3.830 Melihat gelagat seperti ini Ya, melihat bentuk candlestick seperti ini Terlihat bahwa ada potensi BBNI untuk menguji resisten 3.960 sampai di 4.420 Yaitu resisten terdekat dari bank BNI Supportnya ada di mana? Ada di 3.600 support terdekatnya Ya Oke Selanjutnya kita lihat Unilever Unilever kita lihat seperti ini Ya Jadi Unilever ini dari bulan Ya, ya 2018 Turun, 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 turun Ya, waktu kemarin Awal tahun Semua juga turun dalam Dia pun turun Dari 8.000-an turun sampai ke 5.200 Kemudian dia menguat Ya, sampai kemarin menguat Sampai di 8.800 Dan sekarang dia lagi pullback Lagi turun Melihat posisi seperti ini Ada potensi untuk Unilever Menguji support di 7.450 7.175 Berikutnya ada di 6.600-an Berikutnya ada di 6.600-an Ya, itu untuk Unilever Oke Untuk berikutnya ada BRPT Barito Pacific BRPT ini trend jangka panjangnya adalah uptrend Ya, ya Trend jangka panjang adalah uptrend Kemarin memang turun Dalem banget Dari 1.400-an Sampai 400 Ya, tapi kemudian terus dia naik Oke Level all time high Dari BRPT itu Ada di 15.25 Saat ini posisinya ada di 13.50 Oleh karena itu Level 15.25 Dan level tertinggi sebelumnya Di 14.80 Ini menjadi area resisten terdekat dari BRPT Ya Area supportnya di 12.05 Sampai 11.20 Oke Berikutnya kita lihat Bank Mandiri Oke Bank Mandiri seperti ini Turun juga semua Waktu di Maret kemudian rebound Reboundnya sampai Ke 5.600 Kemudian turun Turun Ya, gerakannya hampir sama ya Banking-banking yang besar BRI juga BNI juga Bank Mandiri juga Nah, sekarang Dia menguat nih Si Bank Mandiri Sampai Di 4.470 Kemarin Melihat Pergerakannya seperti ini Maka level resisten terdekat Ada di 4.500 4.650 4.860 5.180 Sampai 5.650 Ya Itu adalah level-level yang diukur Menggunakan Fibonacci Dengan level supportnya Ada di 4.170 Oke Untuk Bank Mandiri Yang terakhir Kita lihat BTPS Bank Tabungan Pensiunan Nasional Ya BTPS ini Kemarin naik sampai 4.950 Lalu diukur menggunakan Fibonacci sampai di sini Lalu dia terkoreksi Semuanya pun turun Terkoreksi Sampai terendah Di 6 April Ada di level 1.800 Ya Terus Per Rebound Sampai Ke 2.950 Dan turun Lagi Turun Naik Turun Naik Dan saat ini Posisinya ada di 2.880 Oleh karena itu Level resisten terdekatnya 2.950 Ini menjadi level resisten terdekat Ya Setelah itu ada di mana Level resisten terdekatnya Ada di 3.070 3.460 Supportnya ada di 2.580 Nah Itu aja Yang saya bisa jawab dulu Untuk teman-teman Yang request Dari Group Vivo Princess Untuk Saham-saham berikutnya Akan saya update Di grup Juga di Instagram Story Semoga Apa yang saya share Hari ini Dapat bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Stay safe Sehat selalu Kita jumpa Di video berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax